Intro Di sini ada soal di mana sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi teta dan tetanya adalah 4 per 3 dengan kecepatan awalnya 100 meter persekon dan gravitasinya adalah 10 meter persekon kuadrat yang ditanyakan adalah jangkauan terjauh atau xmax peluru langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari nilai dari sin teta dengan tan teta tan sama dengan depan persamping sedangkan sin teta demi yaitu depan per miring sehingga kita harus mencari sisi miringnya terlebih dahulu kita gambarkan di sini ini adalah sudut alfa di mana nilai dari depannya depan adalah 4 dan sampingnya adalah 3 depan dari sudut alfa ini senilai 4 dan sampingnya adalah senilai 3 untuk di sini kita simbolkan dengan C yang mana rumus dari C sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat C C sama dengan akar dari 16 ditambah 9 C sama dengan akar dari 25 yaitu 5 sehingga didapatkan sisi miringnya adalah 5 maka sintetanya adalah sisi depannya adalah 4 per miringnya adalah 5 karena sudah diketahui nilai sinteta maka selanjutnya kita akan mencari jangkauan terjauhnya X max sama dengan V0 kuadrat sin 2 teta per G yang mana V0 nya adalah 100 kuadrat nilai dari sin teta adalah 4 per 5 sehingga ini 2 teta yaitu 2 dikali 4 per 5 per G nya adalah 10 sama dengan 10 ribu dikali 8 per 5 dibagi 10 yaitu nilai dari jangkauan terjauhnya adalah 1600 meter gaitan pergi se ti si se